Salam damai dan sejahtera. Kembali kita berjumpa lagi untuk membahas video dari Dr. Dekking Ades, masih dalam rangkaian perseteruannya dengan Romo Patris Alegro. Kali ini kita akan membahas penyangkalannya terhadap gereja Katolik Roma sebagai gereja apostolik yang didirikan Yesus Kristus. Ikuti sampai tuntas video ini, karena nanti akan kita lihat bersama bagaimana pernyataan Dr. Dekking Ades justru berbalik menghantam biringnya sendiri dan seluruh asumsi bidatnya. Mari kita simak cuplikan videonya. Isu spesifik yang akan kita bahas malam ini adalah apakah gereja Katolik Roma didirikan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus? Apa maksudnya kamu mengklaim bahwa Yesus langsung mendirikan kekristianan gereja di Roma? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, apakah yang kamu maksudkan adalah Yesus pergi ke Roma kemudian secara personal, secara pribadi, personali mendirikan jemaat di Roma? Apakah itu maksud kamu? Yesus tidak pernah pergi ke Roma, lalu mendirikan gereja di Roma. Jadi kalau kamu mengatakan Yesus langsung mendirikan gereja di Roma, itu kamu bikin klaim halu. Maka pertanyaannya, oke, kalau bukan Yesus yang mendirikan secara langsung, artinya secara personal, Yesus pergi ke Roma dan mendirikan gereja di Roma, lalu siapa yang mendirikan gereja di Roma? Yesus memang mendirikan gereja Katolik, tapi bukan gereja Katolik Roma. Apa buktinya? Katolik dalam arti universal. Saya sudah menjelaskan berulang-ulang sebagai edukasi kepada saudara, istilah Katolik di dalam sejarah kekristianan, terutama mulai dari abad ke-2 dan seterusnya, di dalam pengakuan Iman Rasuli, termasuk juga digunakan terus-menerus di dalam konsili-konsili Oikumenes. Itu tidak digunakan untuk Katolik Roma. Tapi istilah Katolik itu digunakan untuk gereja yang universal. Gereja di Antioquia, di Alexandria, di Phrygia, di Mesir, di Perancis, di Afrika Utara, di Roma. Mereka semua ngumpul disebut sebagai gereja Katolik. Jadi gereja Katolik itu berarti universal church. Gereja yang universal. Bukan gereja Katolik Roma. Nanti di kemudian hari, baru gereja Katolik Roma ini membajak istilah Katolik itu dan mereka gunakan untuk Katolik Roma. Gereja di dalam visi Tuhan Yesus dan visi para rasul, visi perjanjian baru, itu bukan organisasi gereja Katolik Roma. Kamu memperkosa Alkitab, memperkosa sejarah untuk menipu dunia ini, untuk membagus-baguskan, mengusung keutamaan gereja Katolik Roma. No, bukan organisasi, tapi gereja sebagai organisme. Gereja yang universal. Segala lidah, segala suku, segala bahasa, itu gereja yang universal. Itu visi perjanjian baru. Jadi visi perjanjian baru tentang eklesiologi, itu bukan visi organisatoris. Bukan visi denominasional. Tapi visi organis. Mengenai orang-orangnya. Kemudian, atas dasar apa? Apa buktinya bahwa gereja itu adalah gereja Tuhan Yesus Kristus dan merupakan gereja yang universal? Buktinya adalah mereka menganut ajaran para rasul. Ajaran Tuhan Yesus. Saya kasih saudara beberapa ayat ya. Judas, yang terkenal Judas. Judas pasal 3. Saudara-saudara yang terkasih. Sementara aku sungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong menulis ini kepada kamu, menasihatkan kamu, supaya kamu tetap berjuang mempertahankan the deposit of faith. Di dalam terjemahan Indonesia, mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi apa dasarnya? Gereja itu disebut sebagai gereja yang kudus, gereja yang am, gereja yang katolik, yang universal, gereja yang rasuli. Apa dasarnya? Gereja itu mempertahankan the deposit of faith, iman yang diajarkan oleh para rasul. Dan infek kriteria ajaran ini, nanti kalau kita gunakan untuk katolik, gereja katolik Roma. Gereja katolik Roma bukan gereja rasuli. Gereja yang sudah murtad, yang telah jatuh sedemikian jauh, menggelinting di dalam berbagai macam ajaran buatan manusia. Visi tentang gereja di dalam perjengdian baru tidak pernah bersifat organisasi. Tidak pernah bersifat denominasi yang bernama gereja katolik Roma. Kriteri yang pertama adalah suksesi apostolik. Apakah bisokmu itu punya rantai suksesi atau tidak? Yang paling penting adalah kriteria yang terakhir. Yaitu kriteria soal ajaran apostolik. Apa kriteriannya? Ajaranmu sesuai dengan ajaran para rasul atau tidak? Karena logik yang tertulianus bangun adalah para rasul tidak mungkin menurun alihkan ajaran yang bertentangan dengan ajaran mereka sendiri. Konsili-konsili ekumenis konsisten dengan visi gereja di dalam perjengdian baru yaitu gereja yang universal istilah lainnya adalah katolik yang mencakup semua bangsa semua suku semua lidah semua kultur semua budaya di berbagai tempat di berbagai wilayah pada masa itu. Disatukan oleh apa? Disatukan oleh iman yang sama yaitu iman yang rasuli. Itu kriteriannya. Kita dapat ringkaskan pernyataan Dr. Dekinadas pada cuplikan video tadi sebagai berikut. Satu, Tuhan Yesus memang mendirikan gereja katolik tapi bukan gereja katolik Roma. Dua, kriteria paling penting dari gereja apostolik adalah kesatuan doktrin yaitu ajaran iman para rasul. Sudah sangat bagus bahwa Dr. Dekinadas mau mengakui dengan jujur bahwa Tuhan Yesus Kristus memang mendirikan gereja katolik meski dia masih tetap menolak gereja katolik Roma sebagai gereja yang didirikan Tuhan kita. Sebenarnya, yang mengklaim sebagai gereja yang didirikan Yesus Kristus bukan hanya gereja katolik Roma tapi juga gereja-gereja lainnya seperti gereja Yerusalem gereja Antioquia gereja Alexandria dan juga gereja Konstantinopel. Mereka semua adalah gereja katolik yang satu, kudus dan apostolik sesuai dengan pengakuan iman Nisea. Jadi, selama semua gereja-gereja tersebut mengakui doktrin iman yang sama dan memiliki suksesi apostolik, maka mereka adalah bagian dari gereja Kristus yang sama dan didirikan Yesus Kristus. Sebaliknya, jika mereka menolak ajaran iman para rasul entah sedikit atau banyak, status mereka jatuh menjadi bidat dan ada di luar gereja Kristus. Rasul Yakobus sudah menjelaskan alasannya. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Yakobus bab 2 ayat 10 Ini logika sederhana yang sepertinya gagal dipahami oleh dokter Dekingades sehingga dia tidak terima disebut bidat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita pahami mengapa Tuhan Yesus mendirikan gereja. Kuncinya ada di pernyapaan Injil ini. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Yohanes bab 17 ayat 8 Jadi sangat jelas Yesus Kristus sudah menyatakan seluruh kebenaran secara utuh kepada para rasulnya dan mereka juga sudah menerimanya. Itulah deposit ajaran iman para rasul yang harus terjaga utuh sampai akhir zaman demi keselamatan jiwa-jiwa seluruh manusia. Nah, demi menjaga keutuhan deposit iman itulah maka Tuhan kita mendirikan gerejanya. Tanpa ada gereja kita tidak dapat membayangkan bagaimana ajaran kebenaran yang sempurna itu dapat terjaga utuh melewati zaman. Ini sabda Tuhan Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alamau tidak akan menguasainya. Mateus bab 16 ayat 18 Gereja Katolik meyakini bahwa berdasarkan ayat ini Tuhan Yesus telah menunjuk Petrus sebagai pemimpin para rasul dan menjadi fondasi bagi gerejanya. Alasannya sangat jelas yaitu karena gereja harus mempertahankan seluruh deposit iman secara utuh. Dan hal itu hanya mungkin jika ada satu otoritas tertinggi. Maka dalam kebijaksanaannya yang sempurna Tuhan memilih satu orang dari antara para rasul sebagai wakilnya di bumi yaitu Petrus. Jika Tuhan tidak menunjuk Petrus sebagai kepala gerejanya maka sejak kabar pertama gereja Kristus pasti sudah terpecah-pecah dan kita tidak pernah tahu di gereja yang mana kita dapat menemukan deposit iman yang utuh itu. Tapi karena Tuhan sudah menunjuk Petrus maka kita punya kepastian dimanakah gereja Kristus yang didalamnya deposit iman para rasul tetap terjaga utuh sesuai janji Kristus. Jadi kalau akal sehat kita berfungsi dengan baik sebenarnya tidak perlu lagi kita perdebatkan apakah fondasi gereja yang dimaksud Tuhan dalam Matius XVI itu Petrus atau iman koko seperti batu karang. Sekarang kita sudah bisa pastikan bahwa itu memang Petrus salah seorang rasul yang sebelumnya bernama Simon anak Yohanes. Itu sebabnya Santo Ambrosius berkata Ubi Petrus Ibi Ecclesia dimana Petrus berada disitulah gereja. Lalu bagaimana soal gereja sebagai organisasi yang dipolak mati-matian oleh Dr. Deking Adas? Memang benar tidak ada teks dalam Kitab Yuchi yang menyatakan bahwa gereja yang dimaksud itu berbentuk organisasi. Tapi bentuk gereja sebagai organisasi itu hanyalah konsekuensi logis dari hasil perkembangan bertahap yang tak perhindarkan dari perjalanan sejarah panjang gereja Kristus selama berabad-abad yang harus berjuang untuk mempertahankan keutuhan ajaran iman para rasul. Maka dalam iman kita percaya bahwa roh kudus sendirilah yang membimbing gereja dalam setiap perkembangannya sehingga sampai pada bentuknya yang hirarkis monarkis seperti sekarang ini. Kita sudah tahu apa akibatnya jika menolak gereja sebagai organisasi. Tihadlah apa yang terjadi pada bidat-bidat reformasi seperti Martin Luther Calvin Ewingli dan lain-lain. Mereka terus membelah diri entah sampai kapan. Kembali ke persoalan awal. Jadi apakah gereja katolik Roma didirikan oleh Yesus Kristus? Jawabannya dengan tegas dan lantang. Ya. Demikian juga semua gereja lain yang mengakui Petrus atau para Paul sebagai pemimpinnya. Mereka semua adalah gereja-gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus. Mereka semua adalah bagian dari gereja katolik. Kalau Dr. Dekingadas mau tantrum lagi, silahkan saja. Tapi buktikan dua hal ini. Pertama, tunjukkan bahwa ajaran gereja katolik Roma berbeda dengan ajaran iman para rasul dan sejak kapan perbedaan itu mulai terjadi. Dua, jika gereja katolik Roma sudah bukan lagi gereja Kristus, lalu di gereja manakah deposit iman yang utuh itu sekarang dapat kita temukan? Sekarang saatnya kita menyerang balik Dr. Dekingadas. Menurut pernyataannya sendiri, gereja yang benar itu mengajarkan iman apostolik, yaitu ajaran iman para rasul. Lalu bagaimana dengan gereja-gereja protestan? Apakah gereja-gereja itu mengajarkan iman apostolik? Jika iya, berikan alasannya dan tunjukkan gereja protestan yang mana dari sekian banyak denominasi yang ada. Tapi jika tidak, maka Dr. Dekingadas dan semua pendeta-pendeta protestan lain telah menyesatkan banyak orang karena mengajarkan injil-injil yang berbeda. Dan itu juga berarti mereka sudah ada di bawah kutukan Rasul Paulus sesuai Theven Galatia bab 1 ayat 8 hingga 9. Terima kasih atas perhatian Anda. Riva Christorei yang memberikan penanggalan M14 Nisan itu bukan Roma. Sampai pada pertengahan awal abad yang kedua Emon Davi masih menyebut Roma sebagai naif congregation. Sudara silahkan cek lagi video saya di situ. Justru mereka dapat informasi mengenai M14 Nisan sebagai perayaan pasca setiap tahun. Sebelumnya Roma itu adakan setiap minggu. Mereka baru mengubah itu menjadi perayaan tahunan karena Uskup di Roma pergi ketemu Polikarpus dari Smyrna dan Kemudian Polikarpus bilang no perayaan pasca itu bukan mingguan tapi tahunan dan tanggalnya adalah 14 Nisan di bawah Panci Kristus kita bersatu bersama para malekah kita bertelah dan jangkau adapi dunia jayalah renggian kristi renggis hidup kita jangkik jangkau jangkau